Terpengang kau pulang, larilah kau pulang Bersenanglah kau pulang, bucah-bucah petualang Terpengang kau pulang, larilah kau pulang Bersenanglah kau pulang, bucah-bucah petualang Ayo, teman-teman, kita sembunyi di balik batu besar itu. Kalau sudah begini, kita bisa disebut pendekar labu. Siap, serang. Bebatuan di aliran sungai Cikidang ini bisa jadi benteng pertahanan kami lho. Asiknya lagi, kami bisa sambil main air. Eh, namanya permainan. Ada yang menang dan ada yang kalah. Kalau salah satu dari tim ada yang kena, harus rela kalah dan mundur ya. Tenang, peluru atau anak panahnya aman kok. Ujungnya sudah kami beri pelindung. Jadi, enggak tajam deh. Ayo, masih ada yang belum kena tuh, teman-teman. Serang taruh. Ya, satu lagi. Akhirnya menyerah juga kalian, tim Maja. Hooray! Hooray! Di desa kami Cisungsang, sedang ada syukuran lumbung baru, milik keluarga temanku Abi. Gotong Royang sudah jadi tradisi warga kami sejak dulu. Jadi, kalau ada yang sedang menggelar hajatan besar, semua turut membantu. Aku dan teman-teman juga enggak mau kalah dong. Kami sudah siapkan carucub untuk keluarga Abi. Penasaran ya? Apa sih carucub itu? Ini cemilan tradisional khas desa kami. Mudah-mudahan para tamu suka ya. Oh iya, di desa kami masih memegang tradisi adat dengan kuat tuh. Segala hal yang menyakut dengan padi sangat disakralkan. Syukuran lumbung baru adalah bentuk rasa syukur kami pada Tuhan Yang Maha Esa. Di lumbung, padi yang menjadi sumber kebutuhan utama masyarakat disimpan. Dalam acara syukuran, pasti selalu ada iring-iringan rengkong. Yang membawa padi kering, angklung, dan debus. Iringan rengkong akan memasukkan padi kering ke dalam lumbung baru. Pertanda, lumbung siap dipakai. Oh iya, adatkan sepuan Cisungsang melarang setiap warga disini memegang padi setiap hari Jumat dan Minggu lho. Jadi, segala kegiatan yang berhubungan dengan padi tidak dilakukan pada hari itu. Setelah selesai, iring-iringan menuju ke para tamu untuk menonton debus khas Banten. Kali ini diiringi oleh genda pencah. Setelah semua doa dan harapan dipanjatkan, saatnya makan. Hmm, banyak cemilan khas masyarakat Banten yang disajikan. Ada wajib tetan, dodol, carucuk, dan masih banyak lagi. Bulan ini, desaku sedang masuk musim panen padi. Biasanya panen terjadi setiap setahun sekali. Padi ladang disini bentuknya lebih panjang dari padi sawah. Dan bukan jenis padi bubuk. Biasanya, aku ataupun teman lainnya ikut membantu sambil main ole-olean. Itu lho, bunyi-bunyian dari batang kering padi. Kegiatan panen jadi tambah seru deh. Hehehe. Oh iya, masyarakat disini dari dulu percaya kalau waktu panen harus menyesuaikan dengan hari lahir si pemilik lahan. Hehehe, unik ya. Keunikan lainnya, adat kami juga melarang memperjualkan hasil pangan, terutama beras. Banyaknya aturannya. Tapi begitulah cara kami menghargai adat. Padi dan turunannya sangat disakrakan. Potong sepanjang ini supaya bisa diikat. Dari satu ikat digubungkan jadi dua. Atau disebut mucong. Baru deh bisa dibawa. Bersambung. Tarik. Hayek. Baru gampang-baru mawaka lantayan. Jem saka dong? Ayah itu praFit mir kami. Nggih nyem saka dong lah. Mal. dropdown. Bantuan orang. Hjaduh. Kau lirian batu harusnya cokot-cokot nak Ini kan menekatulah Nah kan karena kamu usil sih Riva Jadi jatuh deh Kami bawa ke tempat jemuran dulu ya teman-teman Eh ini bukan jemurannya ibu lho Jemuran padi memanjang ini biasa kami sebut lantayan Padi disini harus dijemur sampai kering Karena nantinya harus masuk lembung atau lewit Untuk disimpan sebagai persediaan bahan pangan Kalau masih basah dan lembab gak bisa disimpan Nanti bisa cepat hancur Sudah ada kakek yang siap merengkong padi Itu loh cara membawa padi kering menggunakan bambu Untuk menuju ke lewit Kakek memang sudah alinya merengkong Tradisi dari zaman dulu ini Sekarang sudah diestarikan kembali Sebagai bagian dari pertunjukan Aku dan Riva belajar merengkong juga ya kakek Bambunya sudah disesuaikan nih dengan ukuran kami Ayo berangkat Bayangkan Satu pikulan berisi enam mocong Tiga di sisi depan Tiga di belakang Supaya seimbang Berat banget tuh Memang harus berat ini Supaya ketika digoyang Bambu bisa berbunyi Gesekan dari ikatan padi inilah yang bikin rengkong Berbunyi saat digerakan Konon katanya Bunyi-bunyian ini Menjadi penghibur bagi badi padi Selama perjalanan Menjadi penghibur bagi badi padi inilah yang bikin rengkong Di sebuah ayakan Sasarannya Ikan mayo Hayo Hayo Ada yang pernah lihat ikan jenis ini Ikan mayo Suka menempel di bebatuan Tugas temanku yang lain menjaga Supaya ikan tidak lepas Dan terbawa arus Makanya dihadang pakai sair Atau ayakan Kata ayah Adanya ikan ini menandakan sungai masih bersih Karena ikan ini Tidak bisa hidup Di air yang kotor Ikan mayo juga mampu Membersihkan lumut-lumut yang licin di batu Karena Itulah makanannya Bermanfaat banget ya Ikan-ikan ini Aku cuma bercanda kolinda Jangan marah ya Ayo kita bawa ke ibu Kami duluan ya teman-teman Ibu memang tahu deh yang kami butuhkan saat ini Kali ini Ibu mau membuatkan menu istimewa Dari ikan mayo Tumis mayo Hasunda Dijamin Guri dan wangi Mau tahu rahasianya Tidak Ibu pakai bumbu-bumbu dapur Seperti bawang putih dan merah Jahe Kunyit Dan serai Kata ibu Bumbu-bumbu ini bisa menghilangkan bau amis ikan Ibu juga pakai boros konje Atau batang kecombrang yang masih muda Untuk menghilangkan emis ikan Tinggal tumis semua bumbu halus Sampai harum Cess Hmm Aroma rempah-rempah Memang juara Masukkan ikan mayonya Tinggal tunggu matang deh Sabar ya teman-teman Hehehe Oh iya Ibu juga masih menggunakan feeng Dan asepan Untuk menanak nasi lho Tradisi menanak nasi jaman bahwa Yang terbukti Bikin nasi enak Dan bulan Aduk-aduk sementar Siap makan Hmm Sesuai dengan bayangan kami Masakan ibu memang tidak ada duanya Kalau begini sih Sering-sering makan ikan juga hayu Hehehe Meskipun kami bukan masyarakat pesisir Tapi kami juga senang makan ikan lho Teman di rumah juga kan Jangan malas makan ikan ya Karena Banyak sekali manfaatnya Sampurasun Selamat datang di kampung halamanku teman Kasepuhan Cipta Gelar Desa Sirna Resmi Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi Jawa Barat Eh ngomong-ngomong kalian ngerti gak arti kata Sampurasun? Sampurasun bukan hanya sebatas ucapan salam lho Tapi bermakna penyempurnaan diri yang harus dimiliki setiap orang Sunda Oh iya Perkenalkan Namaku Yusuf Bersama empat temanku Kami akan memperkenalkan segala keunikan Yang ada di tanah kelahiranku Pokoknya Dijamin seru Teman Selain padi Lahan pertanian di Cipta Gelar Juga ditanami beberapa jenis tanaman lain Salah satunya adalah terubuk Terubuk menjadi salah satu jenis tanaman harakahuma Atau tanaman yang mendampingi tanaman padi Terubuk bisa dipanen kapan saja teman Mentes adalah sebutan kami untuk terubuk yang sudah ada isinya Cirinya ujung batangnya memiliki daun yang berjarak cukup jauh Ini kak aku dapat lagi Tumbuhan ini di tempat kalian pasti memiliki sebutan yang berbeda-beda kan Terubuk baru bisa dimakan jika sudah berumur lebih dari lima bulan Bagian yang dipanen adalah melai atau pucuk batang yang masih muda Sedangkan bagian yang biasa dimakan adalah bagian bunga yang terbungkus dengan kelobot atau pelepas daun Ayo cu kita bawa pulang Selamat datang di dapur imah gede teman Dapur atau pawan ini tidak pernah sepiloh teman Setiap hari puluhan ibu-ibu bergabung mengolah berbagai menu masakan di tempat ini Dapur ini tidak hanya menyiapkan makanan untuk kegiatan upacara adat saja Tapi juga untuk menjemputamu yang datang kekasepuhan Mulai dari masak nasi sampai membuat makanan ringan Semua dilakukan di tempat ini Seperti hari ini Bibi dan Ceputri mengajak kami membuat cobek terubuk Sebelum dijadikan cobek terubuk harus dibubui atau dipendam di abu panas Sementara bumbu mentah dimetangkan dengan cara dibakar Duh panasnya sampai kemuka nih teman Ini dia terubuk yang sudah matang teman Selanjutnya tinggal kami kupas Sekarang waktunya mengolah menjadi cobek Untuk menghaluskan bumbunya Kami biasa menggunakan alat bebek dan cobek Sambal cobeknya dijamin enak teman Tamu-tamu yang datang pasti pada ketagihan Ini dia bahan utamanya Terubuk bubui Sebentar lagi jadi nih Jara siapa nanti untuk keberitu Untuk Yang awadurnya Untuk ada saudik Kamu ada-ada aja Jara Teman Imah gede adalah bangunan utama dan serbaguna yang terdapat di Kasepuhan Cipta Gelar Imah gede terbagi menjadi dua bagian Yaitu dapur dan ruang depan untuk menerima tamu Tamu yang datang tidak hanya dari wilayah Kasepuhan saja loh Tapi juga ada yang dari luar Bahkan dari luar negeri Setiap tamu yang datang ke sini Pasti kami jamu dengan makanan Bertamu untuk waktu lama pun Dijamin perut gak akan keroncongan Karena setiap waktu Kami akan menyediakan nasi dan lauk pauk Yang siap disantap Oh iya teman Kewajiban kami menjamu makanan buat tamu Karena di kampung kami gak ada warung makan Yang menjual nasi dan lauk pauk Bapak Yo nak tolong man tos Beres Tos siap? Oh Mohon boleh Mohon Semuanya Terima kasih Yuk Ngarah rileh Ngarah tenang Hayo orang tarwang Mohon Siap Hayo Kai Kepala nanti Siap Hayo Kai Kepala nanti Ayo teman ikut aku Selesai membantu di dapur Sekarang waktunya bermain Angklung dok dok lonjer Asik Langsung goyang Satu lagi yang unik nih teman Setiap ibu-ibu masak di dapur imah gede Akan selalu diiringi oleh alunan musik Dari kelompok angklung ini Tujuannya untuk memberi semangat Kepada ibu-ibu yang sedang sibuk di dapur Sengaja kelompok ini memainkan musiknya Tidak jauh dari dapur imah gede Supaya ibu-ibu di dapur Masih bisa mendengar lantunannya Lihat teman Dengan piawai Bibi menyanyikan lagu diiringi Dengan alunan angklung dan tabuhan dok 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 adalah alat musik bambu Berdiameter besar Dengan panjang sekitar Satu meter lebih Tidak hanya menghibur ibu-ibu yang sedang sibuk di dapur Kesenian ini juga selalu tampil di hampir semua perayaan ada Gimana teman Mau coba ikut menari bersama kamu Asik loh Sampai disini dulu cerita kami Salam cinta anak Indonesia Salam pucah petualang Dadah Dadah Dapur imah gede Tidak bisa mendengar Sampai disini dulu Ibu-ibu Tamu Cinta anak Indonesia Hibu-ibu Tamu Cinta anak Indonesia Hibu-ibu Betul Tidak banyak Tidak banyak Mereka Tidak banyak Tidak banyak Tidak banyak Tidak banyak